Selamat malam, mantan calon pimpinan KPK Nina Nurlina sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Pertamina. Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus tersebut dari kepolisian. Kejaksaan Agung sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari kepolisian terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Pertamina dengan tersangka mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina. Saya dapat laporan, SPDP-nya baru diterima. Ya langsung aja kita tunggu, kita tunggu dari penyidik seperti apa, setelah itu kita lakukan penelitian. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Ditetapkannya Nina Nurlina sebagai tersangka menjawab spekulasi atas pernyataan kabar reskrim Komjen Pol Budua Seso soal adanya calon pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Tahun 2012 saat menjabat Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina menandatangani nota kesepahaman tentang program penanaman 100 juta pohon. Penyidik menduga ada penyelewengan dana sebesar 126 miliar rupiah lewat pemalsuan tanda tangan sejumlah relawan dalam program tersebut. Awliya Rahmat melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.